Di saat semua orang tengah disibukan dengan ingar-bingar Pesta Bola 2018, satu nama putra Indonesia berhasil mencuri perhatian di kancah dunia. Dia adalah lalu Muhammad Zohri, seorang pelari asal Lombok yang berhasil menorekan tinta emas sejarah dunia atletik Indonesia. Dengan menjadi juara dunia nomor lari 100 meter putra dalam kejuaraan dunia IEEF. U20 yang digelar di time period Finlandia Rabu kemarin. Zohri berhasil finish tercepat dengan catatan waktu 10,18 detik. Mengungguli dua wakil Amerika Serikat, Anthony Swartz dan Eric Harrison yang menempati peringkat 2 dan 3. Torehan ini menjadi prestasi terbaik Indonesia di sepanjang sejarah penyelenggaraan kejuaraan yang berlangsung sejak 32 tahun silam ini. Sebelumnya prestasi terbaik Indonesia hanya menempati peringkat ke-8 pada event pertama yang berlangsung pada tahun 1986 lalu di Atena-Ninani. Perasaan saya sangat bangga sekali soalnya saya bisa buat sejarah di sini. Prestasi Zohri memang wajib diapresiasi oleh seluruh Indonesia. Sebab IEEF World U20 Championship adalah kejuaraan yang sangat bergensi. Ajang dua tahunan ini adalah tempat ditempanya calon-calon juara dunia untuk level junior. Seperintar Amerika, Justin Gatlin ataupun manusia tercepat di bumi Usain Bolt juga pernah merasakan ketatnya persaingan IEEF World U20 Championship. Tahun ini 1.426 atlet dari 156 negara ditambah dua tim netral berkompetisi di ajang yang digelar di Retina Stadium ini. Sementara jauh dari Finlandia, tangis haru keluarga dan kerabat Zohri pecah di kediamannya yang berada di Lombok Utara saat mereka menyaksikan salah satu anggota keluarganya meraih prestasi bergensi ini. Tidak ada yang menyangka putra ketiga dari pasangan almarhum lalu Ahmad dan Syiriyah ini dapat meraih prestasi tingkat dunia. Karena Zohri memulai karirnya dari segala keterbatasan fasilitas dan keterbatasan ekonomi. Dia pendiam orangnya, tidak pernah dia ngomong mau ke ini, mau ke itu, cuma dia minta saya butuh ini, butuh sepatu untuk lari, butuh ini, baru saya kasih dia uang. Cuma dia bilang dia tidak mau kalau saya sukses besok, saya cuma ingin mau beli tanahnya di luar kampung ini, dia bilang, kayak di kebun, dia bilang. Keluarga juga berharap prestasi yang diraih Zohri bisa menjadi motivasi bagi semua orang dan menegaskan bahwa keterbatasan ekonomi tak menutup peluang menuju kesuksesan. Perjuangan Zohri menuju pentas dunia kini telah membuahkan hasil. Presiden Jokowi Rodo pun mengapresiasi dan bangga atas pencapaian bersejarah pria berusia 18 tahun ini. Tentu saja kita bangga, ada anak bangsa yang bisa menjadi juara, saya kira tidak, tidak saya saja, tapi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja sangat senang, bangga dan senang itu nanti mudah-mudah kemenangan seperti ini, kayak kemarin ada badminton, kita dapat, itu mudah untuk Asian Games 2018. Sebagai salah satu atlet platnas binaan kementerian pemuda dan olahraga, potensi Zohri di dunia atletik memang sudah terlihat sejak lama. Sebelum meraih kejuaraan di level junior, Zohri terlebih dulu memenangkan banyak medali di tingkat nasional. Setelah kejuaraan dunia ini, peluang Zohri untuk kembali mengharumkan Indonesia pun kembali terbuka, karena dirinya akan menjadi salah satu sprinter yang turun di ajang Asian Games Agustus mendatang. Tim Liputan melaporkan untuk NET.